Halo semuanya, kali ini aku bikin jajanan kekinian yang hasilnya tuh kayak gini dan pastinya rasanya tuh enak dan juga renyah nah sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar aku semakin semangat berbagi resep yang lainnya kalau kalian suka videonya, jangan lupa klik tombol like dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya bahannya 15 lembar kulit pangsit, 1 bungkus mie sedap goreng, 1 butir telur ayam, 1 saset roiko ayam dan air untuk perkatnya nah untuk cara pembuatannya, pertama kita rebus dulu mie-nya kalau udah selesai merebus mie-nya, kita masukkan semua bumbu mie-nya setelah itu aduk-aduk sampai semua bumbu tercampur rata untuk menambah rasanya, aku tambahkan 1 saset roiko biar lebih berasa gitu nah kita aduk-aduk lagi mie-nya, setelah itu tambahkan 1 butir telur ayam kalau udah tinggal kita aduk-aduk aja sampai telurnya merata ke semua mie-nya nah sekarang kita lanjut untuk melipat tangsitnya, kalian ikutin aja cara aku pokoknya kalian lipat dulu dari bawah kayak gini, kemudian kalian lipat nanti atasnya dan untuk merekatkannya disini aku pakai air putih, aku olesin pakai kuas gitu nah buat temen-temen yang nggak punya kuas, bisa pakai tangan aja tapi inget ya, tangannya dicuci terlebih dahulu nah ini di hasilnya, jangan lupa lipat bawahnya ya agar kalau kita isi mie telurnya nggak keluar gitu nah ini pangsit yang udah aku lipat tadi, mau aku isi mie dulu nah kalau buat misinya, pokoknya dikira-kira aja aku biasanya cuma 1 sendok gitu aja karena kalau cuma 1 sendok, aku biasanya dapet 15 pangsit gitu, lumayan banyak jadi menurutku kalau buat dijual lagi, untungnya lumayan untuk harga jualnya, biasanya dijual seribuan gitu nah begini kira-kira isinya lakukan begitu seterusnya sampai semuanya habis ini udah aku isi semuanya, ini mau aku goreng nah ini udah aku panaskan minyaknya, aku mau goreng dulu saran aku buat kalian yang mau jualan ini gorengnya kalau ada yang beli aja, biar dia tetap renyah ini udah aku goreng semua, rasanya tuh enak, renyah dan rasa mie telur yang ada di dalam pangsitnya itu berasa banget nah segitu dulu video dari aku semoga kalian suka dan selamat mencoba terima kasih